Israel menerbitkan peringatan perjalanan sebagai informasi untuk warganya yang akan berpergian ke luar negeri. Israel diketahui juga merilis daftar negara berbahaya untuk dikunjungi di mana Indonesia masuk satu di antaranya. Peringatan tersebut juga ditujukan bagi warganya yang sedang berada di luar negeri agar berhati-hati dan mengambil langkah untuk pergi. Seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional Israel atau NSC mengatakan tingkat ancaman terhadap warga Israel di 80 negara telah meningkat akibat perang Gaza. Menurut dia ada potensi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh karenanya warga Israel harus memperhitungkan hal itu. Bahkan di sejumlah negara barat seperti Inggris, Jerman, Perancis yang tadinya masuk kategori aman kini naik ke tingkat bahaya level 2 atau ada potensi ancaman. Setali tiga uang dengan Brazil, Argentina, Australia, dan Rusia di level itu warga Israel disarankan berhati-hati untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kasus lain seperti di Afrika Selatan, Eritrea, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan juga Turkmenistan, peringatan tersebut dinaikkan ke level 3 atau ancaman sedang. Di level itu warga Israel disarankan untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu ke destinasi tersebut. NSC juga merekomendasikan warga Israel untuk menudah perjalanan ke negara-negara dengan tingkat acaman tinggi level 4 seperti di Timur Tengah atau Kaukasus Utara, negara-negara di sekitar Iran, dan beberapa negara muslim di Asia. Jika ada warga Israel sudah terlanjur berada di negara yang masuk dasar tersebut, disarankan untuk pergi dari sana. Sementara itu Indonesia dalam merilis NSC masuk dalam kategori Mixed Travel Warning atau level 3 dan 4. Itu artinya menurut NSC ada peringatan ancaman yang berbeda untuk wilayah berbeda di negara tersebut. Di Asia Tenggara bukan hanya Indonesia yang masuk dalam daftar berbahaya dengan kategori Mixed Travel Warning, Filipina dan Thailand juga masuk kategori tersebut dalam daftar Israel. Jika Sudakadung berada di negara yang dinilai berbahaya, warga Israel disarankan menjauhi aksi demonstrasi dan protes terkait Perang Gaza. Mereka yang ingin berpergian ke luar negeri juga wajib memantau situasi terkini destinasi tujuan. Apakah di sana ada aktivitas anti-Israel atau anti-Yahudi tidak terkecuali negara-negara yang sebagian besar dianggap aman. Saat berada di luar negeri, warga Israel juga harus menghindari memamerkan simbol-simbol Israel dan Yahudi, serta pertemuan besar yang dihadiri pejabat Israel dan Yahudi. Mereka yang melakukan perjalanan juga harus menyimpan informasi kontak kedutaan atau konsulat serta layanan darurat. Dan demikianlah imbauan dari NSC untuk warganya.